Hai saya Fadil Saoso lahir di Palu 19 April 1984 Saya pemain Bali United Sebenarnya nama saya Fadil Aja, terus ada Saosunya, itu dari wartawan sebenarnya dari Jawa Saosu itu adalah daerah saya, kelahiran saya, kecamatan, desa saya Akhirnya dua tahun memasukkan Saosu itu, hampir sekarang terbawa Fadil Saosu Sebenarnya untuk terpilih dari Kapten itu, saya dari pelatih awal Untuk menjadi beban ini sebenarnya nggak ada sebenarnya Tinggal dari karakter saya, sebenarnya pembawaan saya, mungkin sampai saya terpilih jadi Kapten Dari 2015 itu, hampir semua pemain sih pernah dicoba menjadi Kapten Dan akhirnya dari semua pemain itu, tim pelatih memilih saya sebagai Kapten 2015 itu ada Yu Jai Hun, ada Bobi Satria Dan semua pemain sebenarnya udah dicoba, tiap kali uji coba, semua pemain itu dirasakan untuk menjadi Kapten Dan pada saat resminya, akhirnya saya dipilih menjadi Kapten Kalau untuk kriteria atau syarat itu sebenarnya dari tim pelatih sih yang lebih tahu Kalau saya sebagai pemain kan saya fokusnya di bermain aja Mungkin dari tim pelatih itu melihat, mungkin ada syarat-syarat ada pada saya, mungkin saya mungkin Orangnya lebih sabar, lebih bisa menahan emosi Yang pasti kalau jabatan Kapten di tim itu seperti saya, pastinya saya Tugasnya lebih komunikasinya ke wasit, jika ada mungkin kita protesnya ke wasit Yang pasti yang pertama itu Kapten Apalagi sekarang aturan-aturannya itu banyak, tidak boleh sembarang protes Yang bisa protes hanya Kapten aja, seperti itu Kalau untuk pada saat pertandingan ini sebenarnya emosi itu pasti ada Cuma saya harus cepat mengontrol emosi Apalagi saya seorang Kapten Saya tidak bisa juga terpansing emosi terlalu berlebihan Nanti berpengaruh pada teman-teman juga Jadi jika ada teman yang emosi, saya harus kontrol emosi saya juga Agar teman yang lain juga bisa nggak emosi lagi Ya saya, kalau untuk menahan emosi itu saya berpikir Seperti keputusan wasit itu, sudah ada keputusan wasit Kita protes juga, tak akan merubah juga untuk suatu keputusan itu Jadi saya harus lebih sabar, kasih tau ke teman Kita harus lebih sabar, jangan sampai terpansing gitu Sebenarnya sih, kalau Kapten itu saya di luar lapangan pun Saya sebenarnya bebas sih sebenarnya Saya mau usia ke muda, ke tua, saya selalu menyesuaikan Menyesuaikan ke yang muda, saya mau gaud yang muda juga Ke yang lebih senior, senior juga Jadi kalau ada, mungkin ada pemain-pemain yang curhat Dimana saya mungkin, karena saya lama disini Saya mungkin ngasih tau ke pemain lain Begini loh di Balunetid itu yang saya arahkan begini Jadi kita harus lebih sabar Jangan pernah ragukan ke tim-tim manajemen di Balunetid Yang Balunetid itu mungkin tim yang sangat profesional yang saya rasakan Jadi mungkin seperti itu Jadi tidak ada batas-batas saya harus wibawa ke pilih-pilih Jika tidak, itu saya ke mana saya, ke pemain siapa saja Saya pasti tidak ada batasnya Kalau untuk yang masalah curhat-curhat itu Ya pasti saya juga nilai juga Yang mana bisa saya sampaikan Yang mana tidak Tapi kalau yang bisa saya sampaikan Ya saya sampaikan itu pun mungkin saya menyampaikan juga Mungkin saya lihat dengan Mungkin nadanya bercanda Mungkin dia harus lihat timingnya juga kapan Ya harus lebih tahu gitu Ya sebelum saya ke Balunetid ini memang posisi saya Back kiri, kadang winger kiri Begitu pindah ke Balunetid Pada saat itu pelatihnya Coach Indra Safri Bersama timnya ofisialnya juga Saya dicoba ke gelandang tengah Saya tidak tahu juga apakah Indra Safri juga Atau pelatih lain itu mendengar saya pernah main di gelandang Akhirnya saya terus dicoba-coba Untuk menyesuaikan Akhirnya saya bisa juga main di gelandang tengah Kalau dulu-dulunya sih sebenarnya dari junior itu saya mainnya di gelandang tengah Cuma begitu masuk karir profesional saya Langsung main ke winger kiri, back kiri itu lebih sering Akhirnya begitu lama di profesional Winger kiri, back kiri 2015 saya ke Balunetid Saya dicoba ke gelandang tengah Jadi penyesuaikan saya ke gelandang tengah itu Ini bagian bonus lah bagi saya, mereka yang menilai bagi saya itu Kalau untuk tips itu Kita kan di latihan kadang biasa dikasih pelatih latihan tenang bebas Tapi untuk saya pribadi, saya latihannya itu Pasti saya feeling pertama Feeling, jadi jika ada tenangan bebas Pasti saya melihat posisi keeper dulu berdiri, posisinya dimana Terus jaraknya bola sama kegawan juga Jadi kalau tahu semua itu, jadi kita bisa tahu Kekuatan bola, powernya bola itu seberapa Terus posisi keeper, jadi kita bisa Kalau seperti saya, saya seperti itu Jadi saya apakah bolanya harus keras powernya Jadi kalau dekat mungkin powernya agak kurang, jauh powernya harus keras gitu Ya nomor 14 itu pernah sih sebenarnya saya nggak pakai nomor 14 Itu pada saat ada salah satu pemain Saya tahu pemain itu dia sangat fans, sangat selalu bermain itu pakai nomor 14 Akhirnya saya mengalah Saya berikan ke pemain itu, pemain senior untuk pakai nomor 14 Dan saya pilih nomor lain itu pun saya mungkin tidak lama sih sebenarnya Saya nomor 11 pada saat itu Kalau ceritain nomor 14 itu saya Saya dulu sebelum menjadi pemain bola masih sering suka nonton Tim-tim Eropa, dulu Real Madrid ada Guti Hernandez Nomor 14 Jadi kebetulan dia juga kaki kiri, saya kaki kiri Saya fans sekali sama dia dulu pada saat itu saya sering nonton Jadi saya fans nomor 14 Dari cara bermainnya dia, skill, teknik, visi bermainnya Itu yang membuat saya suka nomor 14 Yang dikenakan sama Guti Hernandez Ya saya Sedikitnya saya menilai mengikuti dia Bagaimana cara bermainnya dia, visi bermainnya dia, tekniknya Kalau target itu untuk di tim Baliniti sekarang itu Pasti punya target Saya sebagai pemain pasti punya target Apalagi kita yang keberapa ketiga kali mungkin ini Ikut AFC, target saya sebenarnya di AFC lagi Untuk mungkin bisa juara di AFC Jadi kalau ada kesempatan di AFC yang tahun ini Saya harus sama teman-teman menunjukkan kita bisa di AFC untuk prestasi Sebenarnya kalau untuk impian itu saya Gak ada sih sebenarnya Kalau ada prestasi itu sebenarnya bonus buat saya Impian saya itu selalu menunjukkan Tiap kali bermain memberikan penampilan yang terbaik Buat tim saya, buat saya juga Jadi kalau ada target-target yang tercapai itu Bonus buat saya sebenarnya untuk tim juga Dulu masih kecil itu sebenarnya Gak ada cita-cita sebagai pemain bola Olahraga lain, gak ada Paling dulu waktu kecil kalau ditanyain Mau cita-cita dari apa Paling jadi guru, jadi pilot, seperti itu Jadi dulu waktu kecil itu Kurang mengenal sepak bola sebenarnya Sebenarnya sih kalau ingat Dan karir sepak bola saya itu Mungkin saya kalau tahu saya Jadi sepak bola seperti sekarang profesional Mungkin saya dulu dari kecil Mungkin saya fokusnya ke sepak bola sebenarnya Jadi mungkin saya ikut latihan SSB Atau sekolah sepak bola Dari kecil jadi saya Karir sepak bola saya mungkin lebih cepat Karena dulu saya tidak pernah merasakan SSB Atau mendapatkan seorang pelatih di tim mana Jadi saya betul-betul dari kampung alami Dipanggil salah satu tim untuk bermain Nah dari situ saya baru merasakan sepak bola Mendapatkan pelatih Saya sekarang berpikir itu Dimanapun saya tinggal Kemana pun Jika ada sebuah desa Atau kampung Atau kecamatan Yang membutuhkan saya untuk pelatih Tanpa dibayar pun Saya pasti ikhlas Saya pasti bantu Anak-anak untuk latihan di sana Membagi ilmu saya juga Karena saya rasakan dulu Gimana saya susah Untuk mendapatkan seorang pelatih Jadi saya Pasti senang sekali dengan anak kecil Untuk latihan sepak bola Yang pasti saya pengen sih sebenarnya Kalau pensiun itu Tidak jauh dari sepak bola Kalau memang rejeki saya menjadi seorang pelatih Ya Alhamdulillah sebenarnya Tapi pengennya saya jadi pelatih Dimana saya Di karya profesional itu Yang hal terberat itu Dulu ya sebenarnya Di salah satu tim Kebetulan waktu itu Saya Belum berkeluarga juga Hal terberat itu Masalah Finansial tim Yang saya rasakan itu Sampai berapa bulan Saya tidak mendapat Penghasilan dari sepak bola Itu hal terberat bagi saya sebenarnya Tapi saya sabar Mungkin ada hikmahnya Sampai sekarang saya dapat Kalau ada klub yang Impian sebenarnya Mungkin saya ke Barcelona Saya pengen latihan di Barcelona Sebenarnya Karena Ke Barcelona Saya pernah merasakan Ke Barcelona Saya pernah Melihat langsung Tempat latihan Barcelona Semua tempat latihan Pemain-pemain bintang Barcelona Saya sudah pernah lihat Bertemu dengan pelatih-pelatihnya Bagaimana di sana Kelengkapannya itu Untuk Sebuah tim Barcelona itu Benar-benar sangat-sangat bagus sekali Jadi saya pengen Kalau Ada kesempatan Latihannya di Barcelona Yang hal Bahagia itu Ya Sarah kan bersama Bali United ini sebenarnya Perjalanan karir saya Pada saat Bali United Juara 2019 itu Hal paling bahagia Karena sepanjang Karir sepak bola saya Belum pernah merasakan Juara Akhirnya bersama Bali United Saya bisa juara Itu hal yang paling bahagia Karir saya Jadi Cerita buat Hari tua saya Pastinya saya bahagia Dari Dari Kedua orang tua saya Yang membesarkan saya Yang membinas saya Sampai sekarang Jadi selalu main bola Sebenarnya Kalau hobi sebenarnya itu Dulunya memang saya Dari kecil itu Main bola itu Jarang Sebenarnya Sampai SMP SMA pun Saya dulu lebih suka Sepak takraw Olahraga sepak takraw Jadi Latihannya dulu Saya latihan sepak takraw dulu SMP SMA Latihan sepak takraw Hobi lainnya Paling kalau Istirahat gitu Sampai sekarang itu Kadang Kalau di kampung itu Mungkin mace Kalau di sekolah dulu saya Ya saya mewakili dulu Sekolah saya dulu Sepak takraw SMA dulu Saya mewakili Tingkat sekolah di sana Solusi tengah dulu Saya sempat juga Jadi Dari situ saya dipanggil Di Ajak sama teman-teman Di sana Untuk latihan sepak takraw Sampai di rumah saya juga Dibuatkan lapangan takraw juga Khusus Saya latihan takraw juga Dulu sepak takraw saya Posisinya Kalau Tiga itu ya Tekong kadang pengumpahan Tapi Kadang biasa juga Susu smash juga Gitu Kalau untuk tenang bebas Kayaknya anda sih Mungkin Lebih ke kontrol aja Kontrol Kontrol Dalam main bola Kontrol mungkin Kontrol bolanya Posisisi bola di atas Atau di bawah Mungkin lebih ke situ Kalau takraw Kontrol bolanya Ya pasti Saya sangat suka Sampai sekarang pun Saya kadang Kalau istirahat itu Buka Youtube Nontonnya sepak takraw Kalau dari takraw ke sepak bola Sebenarnya Enggak ini Cuman Kalau sekarang itu Dari ikan sekarang Kemain bola Jadi kalau ke takraw itu Saya lebih takut Sebenarnya sekarang Karena kalau di takraw itu Benar-benar kita harus siap Kalau stretching itu Harus benar-benar Karena Kita harus loncat Kalau kurang kemenasan Stretching kita bisa Ketarik hamstring Segala macam itu Itu ya penuh Kalau palu itu Makanan khas Favoritnya Kaledo Ya seperti Soap Ada pakai ubi Sama Daging tulang daging Gitu Paling kalau dari Bali Ayam betutu Kalau tiktok Biasanya sih saya Tapi Kalau tiktok untuk sekarang itu Punya saya Ada sebenarnya Cuman Lebih kayak anak yang pakai Jadi di tiktok saya itu Enggak ada video saya Paling kalau saya buat Buat ambil videonya aja Terus saya hapus Tapi kalau untuk di tiktok itu Semua punya anak semua Jadi video-video Anak semua yang pakai Di situ Di posting situ Kalau untuk sekarang Saya kayaknya Enggak untuk tiktok Mungkin yang muda-muda Mungkin bisa Kalau saya Pertama Untuk Seluruh Semeton Untuk di Piala Menpora ini Saya Mewakili teman-teman Semua Maaf Kami tidak bisa Memberikan yang terbaik Lolos Sampai Juara Keinginan besar Semeton semua Kami tahu juga Jadi kami juga Punya keinginan besar Sebenarnya Dari semua pemain itu Memberikan yang terbaik Di Piala Menpora ini Tapi Mungkin rejeki kami Tidak bisa memberikan yang terbaik Untuk semeton semua Kami mengerti pasti Rasa kecewanya Pasti ada Gitu Jadi mohon maaf Buat Semeton semuanya Harapan saya Untuk Tim Bali United Kedepannya Yang pastinya Dari Manajemen Semua Oficial Bali United itu Menjadi lebih Profesional lagi Menjadi Tim Kiblat Sepak Bola Indonesia Yang terbaik Dan Kedepannya lagi Buat Pemain-pemain semua Kami Memberikan yang terbaik Di AFC Semoga Di AFC ini Kami Memberikan prestasi Yang terbaik Untuk saya Pribadi Sampai sekarang Saya menjadi Sepak Bola Profesional ini Yang pasti Saya Sabar Saya menjaga kesabaran saya Sabar Terus Kerja keras saya Dan Kerja keras itu Saya tidak Banyak mengeluh Apapun yang di depan itu Selagi masih baik Siapapun yang memberikan Latihan Pelatih siapapun Selagi itu masih baik Saya pasti akan terima Yang tidak baik Saya tidak akan terima Itu yang menjadi pegangan hidup saya Berkarya siapapun Kembali United Jaya 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 San médico Kalau S FAR